Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat sore, kenakan-kenakan semuanya Hari ini kembali KPK akan menyampaikan terkait dengan perkembangan penanganan perkara dengan korupsi terkait dengan perusahaan jalanan lokasi khusus Kota Tasik Kemalaya tahun 2018 yang mana KPK sebelumnya telah menetapkan sebagai tersarga atas nama BBD Pakku Wadi Kota Tasik Kemalaya tahun 2012-2017 dan 2017-2022 Hari ini nanti akan disampaikan perkembangan penanganan perkara di Maksud Hadir sore hari ini pimpinan Pak Mulutron dan juga deputi peringkatan Pak Karyoto Seperti biasa nanti setelah poin-poin yang dibacakan oleh pimpinan dan Pak deputi peringkatan Kami bersilakan teman-teman bisa bertanya lebih lanjut terkait dengan penanganan perkara ini Dan juga nanti kalau Anda masih ada waktu nanti bisa bertanya terkait dengan hal-hal lain Namun demikian yang diutamakan nanti tetap terkait dengan penanganan perkara ini Satu sesi untuk tiga orang penanya Baik kami persilahkan Pak Mulutron untuk membacakan beberapa poin terkait dengan perkembangan penanganan perkara di Maksud Kami persilahkan Terima kasih Mas Ali Fitri saya buka ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman-teman media semua selamat sore salam sejahtera sehat selalu Perlu kami sampaikan dalam konversi PES sore hari ini tanggal Ini berapa? Hari Jumat 23 Oktober 2020 KPK Menahan Tersangka Terkait Dugaan Tidak Bidana Korupsi Suap Terkait dengan Pengurusan Dana Alokasi Khusus atau DAK Kota Tasik Malaya tahun anggaran 2018 Pada hari ini Kami sampaikan bahwa KPK menahan Tersangka Saudara BBD Wali Kota Tasik Malaya Perode 2012-2017 Dan Perode 2017-2022 Dalam perkara dugaan suap Terkait dengan Pengurusan Dana Alokasi Khusus atau DAK Kota Tasik Malaya tahun anggaran 2018 KPK telah menetapkan Saudara BBD Sebagai tersangka Dan telah mengumumkannya Pada tanggal 26 April 2019 yang lalu Penetapan bagi tersangkanya Kemudian kami Tindak lanjut di dalam proses penyidikan Dan pada hari ini Ditahan Untuk kepentingan penyidikan Telah melakukan pemeriksaan Saksi sebanyak 33 orang Dan 2 orang ahli KPK melakukan penahanan Tersangka BBD Selama 20 hari ke depan Sejak hari ini tanggal 23 Oktober 2020 Sampai dengan 11 November 2020 Di rutan KPK Cabang Gedung ACLC KPK Yaitu di Shuffling K1 11 Barat Sebagai protokol kesehatan Untuk penjagaan COVID-19 Maka tahanan akan terlebih dahulu dilakukan isolasi mandiri selama 14 hari Di rutan cabang KPK tersebut Perkara ini merupakan pengembangan Dari perkara dugaan swap terkait usulan dana perimbangan keuangan daerah dalam RAPBN Perubahan tahun anggaran 2018 Yang diawali dengan OTT pada Jumat 4 Mei 2019 di Jakarta Dalam kegiatan tangkap tangan ini KPK mengamankan uang 400 juta Awalnya ya Dan juga sejauh ini telah menetapkan 6 orang tersangka lainnya Yaitu pertama A. Amin Santoso Santono Anggota Komisi 9 DPR RI B. EKK Maluddin Swasta K. Yayapurnomo Kasih pengembangan pendanaan Kawasan perumahan dan pemukiman Pada Dijen Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan D. Ahmad Dias Swasta E. Sukiman Anggota DPR 2014-2019 F. Nathan Pasomba Pelaksana Tugas atau PJ Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Pegunungan Arfak, Papua Keenamnya telah dipolis bersalah oleh Majlis Hakim Pada penadilan tidak-tidak korupsi Konstruksi dan eksposisi perkara ini Selanjutnya kami persilahkan Saudara Deputi Penindakan untuk melanjutkan Kami persilahkan Terima kasih Konstruksi perkara ini Sekitar 8 tahun 2017 Tersangka DPD juga menemukan dengan Yayapurnomo untuk membahas Alokasi DAK Tahunan Peran 2018 Dalam pertemuan itu Yayapurnomo juga menawarkan bantuan Untuk pengurusan alokasi DAK Dan tersangka DPD bersedia memimpinan V Jika Yayapurnomo Bersedia membantunya Untuk mendapatkan alokasi DAK Pada Mei 2017 Pemerintah Tasik Malaya Mengajukan kursuan DAK reguler Bindang kesehatan Pemerintah Tasik Malaya Dan keluarga pencana tahun anggaran 2018 Untuk kota Tasi Malaya Kepada Pemerintah Pusat Dengan total sebesar 32,8 miliar Dan juga DAK Perjalan umum dan pemerintah Sebesar 53,7 miliar Antara lain untuk bidang jalan Senilai 47,7 miliar Dan bidang diridasi Senilai 5,9 miliar Pada sekitar Bulan Agustus 2017 Tersangka BPD Kembali bertemu Yayapurnomo Dalam pertemuan tersebut Tersangka BPD Meminta gantuan Yayapurnomo Untuk peningkatan Dan nanti IK Tasik Malaya Tahunan 2018 Dari tahun sebelumnya Bahwa setelah Dan nanti komitmen Yayapurnomo Akan memberikan Prioritas dana Kepada Kota Tasik Malaya Maka BPD juga memberi Uang sebesar 200 juta Kepada Yayapurnomo Sekitar bulan Desember 2017 Setelah Kementerian Keuangan Mempublikasikan Alokasi Diarkah untuk Pemerintah Daerah Termasuk di dalamnya Untuk Pemerintah Kota Tasik Malaya Tersangka BPD Dijuga kembali Memberikan uang Kepada Yayapurnomo Malu terantaranya Sebesar 300 juta Setelah ada Pemerintah Pengurusan dan Pengawalan Anggaran Penelihaya Pornomo Kemudian pada tahun Anggaran 2018 Kota Tasik Malaya Memperoleh Dana DAK Tahun Anggaran 2018 Untuk dinas Kejatan Sekitar 29,9 miliar Rupiah DAK 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 Sekitar 19,9 miliar Dan DAK Dinas PPU Dan Penatahan Uang Sebesar 47,7 miliar Kemudian Sekitar April 2018 Tersangka BPD Kembali Memberikan Uang 200 juta DAK Kepada Yayapurnomo Yang Duga Masih terkait Dengan Pengurusan DAK Untuk Kota Tasik Malaya Tahun Anggaran 2018 Atas perbuatannya Tersangka BPD Disangkakan Mengenai Pasal 5 Ayat 1 Grup A Atau Grup B Atau Pasal 13 Undang-Undang 1931 Tahun 1999 Sebagai Matahari Kuba Dengan Undang-Undang 1920 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Bidah-Bidah Korupsi Junto Pasal 4 Ayat 1 KWB KPK Menyakkan Pada seluruh Yang-Negara Yang beribad Dalam Proses pengajuan Dan penyaluran Dan alokasi Khusus Untuk Selalu Menjalankan Sesuai Dengan Aturan Yang berat Menghindari Katik Katifikasi Dan Suat Dan Kepada Apaturan Pengawas Penal Di Instal Terkait Baik Usaha Atau Daerah Agar lebih Serius Menjalankan Berat Untuk Menginalisir Jadinya Tidak Jalanan Berus Baik Terima kasih Pertama 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 Pak Tersilakan Tiga orang Tanya Untuk Pertanyaan Lebih lanjut Terkait dengan Perkara ini Kami Persilakan Satu Ada Lagi Baru Satu Ya Belum Oke Satu Silahkan Sebutkan Nama Pertama Soal Penahanan Pak Budi Apakah Ada Kukit Tambahan Yang Sekiranya Menguatkan KPK Karena Sudah Dari Apel 2019 Setelah Ini Boleh Nanti Kasus Yang Lain Iya Ini Dulu Oke Mbak Terima kasih Ada Yang Lain Masih Terkait Dengan Kasus Ini Dulu Ya Tidak Baik Silahkan Yang Satu Bukti Tambahan Tadi Ya Karena Pertanyaannya Menyangkut Teknis Apa Yang telah Kami Lakukan Dan Apa Hasilnya Dari Apel 2019 Dan Sampai Pada Oktober 2020 Ini Kami Menyukahkan Pak Karioko Mungkin Tetapi Tidak Tidak Boleh Secara Hukum Kemudian Kami Mengungkapkan Apa-apa Saja Mungkin Secara Global Saja Karena Ini Menyangkut Teknis Karena Nanti Akan Dijuka Di Pengadilan Juga Pertanyaan Tanyaannya Adalah Kenapa Lama Kan Begitu Prinsipnya Pada Pasus Ini Pemberian Banyak Mengaruh Kepada Satu Pemindahan Di Pemindahan Keuangan Nah Untuk Memproses Satu Perkara Ini Kan Itu Waktu Satu Minggu Dua Minggu Kita Ini Bisa Paling Seperti Jumlah Dan Kemudian Pada Saat Ini Kembali Saya Sampaikan Selalu Kita Dalam Posisi Battle Untuk Pemindahan Yang Mau Naik Selalu Bertanya Dereka Dereka JBL Apakah Sudah Siap Masuk Berarti Dan Ini Masih Ada Berapa Lagi Dalam Proses Pemindahan Pemindahan Jadi Sebenarnya Hanya Tidak Antri Apakah Punya Saja Gitu Terima kasih Ada yang lain Terkait dengan Ini Sebelum Nanti Penanyaan Lain Atau Ada juga Pertanyaan Terkait Yang lain Belum Ada Buka Oke Ya Silahkan Kembali Tadi Tanya 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 Soal Pencarian Penangkapan Dari Polisi BDIP Apakah Sudah Dari Terangnya Sudah Ada Target Terkentu Mengingat Sudah Dari 17 Januari Sudah Masuk Kedatang Pencarian Orang Tapi Hingga Sampai Ini Masih Belum Ada Akhirnya Ini Kedua Minta Tanggapan Pak Terkait Beberapa Survei Yang Dari Tengah Tahun Mulai Dari Bangkopa Sampai Ada Dari Science Network Indikator Publik Candor Politik Indonesia Sokal Kepercayaan Publik Hadapi KPK Yang Terlihat Menurun Begitu Pak Terima kasih Pak Baik Ada yang Main Sekar Ya Silahkan Nama Dari Man Yang Lain Oke Oke Ya Gimana Kalau Untuk Tengah Lain Itu Sejauh Ini Gimana Kacau Kacau Jangan Kacau Dan Kacau 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 Ya Terus Yang Kacau Juga Tadi Kacau Kalau Kacau 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 Hai dan berapa yang yang berikan dalam beberapa kesempatan mereka sedih mengatakan di ini gimana semuanya oke terus yang pemenang ini ada berusaha dari DPR terkait penelitian makanan ini kata-kata apa hal ini kebukan poin-poin makanan ini yang perlu dimasukkan sama mungkin kalau bisa dianggara sedikit Pak apa kesulitan selama apapun ini sudah kelima yang terakhir terima kasih saya akan berbagi dengan Pak Karayoto berkaitan dengan hal-hal yang bersifat teknis ya seperti tadi bottleneck kebutuhannya berapa Pak Karayoto lebih memahami juga tentang Harun Masiku seberapa effort kita nanti Pak Karayoto akan lebih detail gitu ya saya akan menanggapi pertama tentang kepercayaan publik dan juga tentang arah kebijakan KPU ke depan yang katanya asetreka free itu yang akan kami jelaskan saya masuk kepada arah kebijakan KPK saat ini memang bukan hanya kepada asetreka free KPK memahami bahwa tindak-tindak korupsi itu dari 30 pasal 7 klas terlalu 7 jenis itu kalau dipilih lagi kita terbesarkan lagi ada dua yaitu apa penyelamatan keuangan negara pasal 2 dan pasal 3 matas pasal 5 bicara suap pasal 11 bicara penerasan 12 gratifikasi dan lain-lain itu bicara hak sosial politik jadi KPK saat ini fokus untuk kemudian pertama mereka free aset yang kedua pengaruh suap gratifikasi penerasan itu untuk apa sebenarnya agar hak sosial politik dihadapan kelayangan publik itu adik sama oleh karena itu yang dulu kami sampaikan berkaitan dengan dengan hal tersebut KPK saat ini sedang menurunkan strategi tersebut aku arah kebijakan umum pada strategi kemudian kepada standar-standar jual itu kepada tidak-tidak korupsi yang kerugian negaranya besar yang kami utamakan dan yang kemudian yang mempengaruhi layanan publik yang masif yang masif dua hal ya karena tidak dengan korupsi itu merusak dua hal hak keuangan publik hak sosial politik publik itu yang yang benar-benar karena itu kami sedang menarah kepada pembentukan satias-satias kesalahan itu tentang apa aset recovery termasuk juga bagaimana konsen KPK terhadap regulasi kebutuhan regulasi untuk kemudian aset recovery tentu kami sangat konsen tetapi sekali lagi KPK menghormati bahwa ranah pembentukan regulasi itu adalah wilayah legislatif dalam hal ini DPR bersama pemerintah tapi tentu kami secara muatan kami tentu akan memiliki masukan tapi kami menghormati kewenangan pembentukan undang-undang dalam hal ini pembentukan bersama DPR yang ketiga berkaitan dengan keberdayaan publik kali lagi KPK adalah milik publik maka KPK selalu berjermin kepada penilaian masyarakat terhadap bagaimana publik merespon kemudian mencermati dan juga memberikan penilaian kepada KPK KPK akan selalu berjermin kepada respon dan perjayaan publik kalau saat ini KPK dianggap kemudian memiliki penurunan kepercayaan kami yakin kepercayaannya itu sebenarnya lebih berindas kepada penaruh kemarin proses pada saat perubahan undang 30 2002 kepada undang-undang 19 2013 dan juga pengaruh COVID karena di tengah masalah saat ini stress galau karena COVID bukan hanya KPK semua lembaga negara bukan hanya di Indonesia secara global dunia di bagian negara demokrasi pemerintahannya itu jaga jaga turun kepercayaannya semua karena itu sebenarnya sekali lagi KPK mencermati itu memahami dan juga menjadi evalu bagi kami walaupun begitu kami juga mencermati bahwa fenomena pemerintah itu tidak hanya pada pemerintah tapi pada semua lembaga negara baik di Indonesia dan pemerintah terima kasih selanjutnya Pak karyoto jelas tentang tadi bottleneck bagaimana juga kebutuhan SDM penyeliti-penyeliti supaya tidak tersumpah karena memang apa sebenarnya laporan KPK banyak tapi SDM kami tergantasi terima kasih terima kasih juga keluarga yang saya sampaikan dua-dua yang menerima jauh banyak kali-kali kondisi bottleneck ini memang kemarin saya jatuh karyoper di tahun 2019 itu 31 itu harus selesaikan tapi bagi-baginya kita membahas korupsi seperti kasus kelihatan kontesional biasa yang mungkin 1-2-2 bisa selesai apalagi sebuah perkara yang harus ada perhitungan kerugian dari BPK kemampuan BPK untuk men-supply tentang BKN ini 100 buah BKN dalam satu tahun itu pun dibagi kepada 3 kejaksaan kepolisian dan BKN kita bisa lihat sebagai contoh kemarin itu dari 2 tahun baru selesai kasus pas kita BKN kemarin yang paling cepat kalau di asal hampir 5-6 bulat itu kasus di BPK nah kemudian kalau mau bicara tentang jumlah penyidik dan jumlah penuntut itu harus sama kalau di penyidik ada 20 satgas ini sudah sebenarnya sudah dunia penyidik sudah 20 satgas sehingga 20 satgas namun kejahatan sampai saat ini yang masih banyak yang with English 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 mau masuk kegabungan penuntutan harus menurut jaksanya siap untuk menjaga lapisan satu satgas dijaksa itu terdiri dari tiga orang jaksa menurut kemarin untuk pengajuan penambahan sudah kita anjutan untuk kepolisian dan jaksaan namun demikian kembali memang tingkat persyaratan yang diminta oleh KPK ini agak terlalu tinggi sehingga setiap yang tes 30 mungkin yang boleh sejak 4 masjidus mudah-mudahan kalau terjadi jubah yang ideal ketika setiap tahun tidak terlalu banyak harus keri offer dia bisa cepat kemudian masalah di BUDPU bagi kami memang tidak ada bedanya antara masjid dan yang lain kita sedang berusaha mencari kemarin penjuak muradis yang terangkap penjuaknya sedang kita cari dan saya cerita kemarin masalah guna betapa sulitnya mencari orang yang kalau orang itu stay apa diam dalam setelah orang tertentu bisa dilihat dari keluarga yang terlakan mungkin akan cepat tentu ya mudah-mudahan kami tetap optimis kami akan selalu menanyakan progres bagaimana dan mungkin masih selalu merapatan juga untuk mencari mana tempat-tempat dan orang-orang yang ada untuk dilakukan sehingga memungkinkan tersangka ini BUDPU bisa terangkap dan kita tahu juga di Indonesia banyak sekali di BUDPU yang kita tunggu apa saja kan gitu seperti yang ada juga diantara juga bertahun-tahun hampir berapa tahun dari tahun 2009 sampai sekarang masih hidup masih hidup dan bisa diantara 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 jadi apa selamat internet diantara diantara saya sampaikan selama di sini tahun 2020 pengendian pengendian diantara bersama saya selama yang lain belum ada pengendian perkara yang berkaitan dengan perkara yang sudah yang sudah SPD yaitu sebuah cara yang terakhir cara yang terakhir apabila memang mengumum serat-sarat berdasarkan hukum bukan serat dunia atau mungkin bukan berkata tidak berdana tapi yang mudah-mudahan orang yang sudah kita itu sampai keadaan negatif itu sudah ada jadi kalau kita tidak gaman melakukan pemerintah yang mengguluh KBK tidak diberi keunangan itu tapi tidak berarti KBK harus bersama hati-hati dan melalui proses pembasan yang sudah faksimal terima kasih kalau yang jadi itu Pak yang Inansi tadi belum diberapa itu sudah di awal yang cukup di jalan tidak secara terbuka masyarakat bisa mengawas secara langsung di kita di monitor ini selalu menggularkan saya jadi kalau ada apa-apa yang sulatnya temuan-temuan terima kasih Pak Aryanto Pak ada ya terakhir ada yang juga mau tanya silahkan biar selesai mungkin silahkan mas ini apakah sebaiknya saja menyampaikan kepada perkembangan perkembangan pencarian kapita sudah menyaman lokasi mana saja dan segala macamnya apalagi kan soal video ini salah satu perhatian yang soal masyarakat bisa mengirah koreksi kalau saya dikasih buah tadi akhirnya KPK menyampaikan juga perkembangan sudah mencari kelepas ini kelepas ini soal tadi Pak dan saya soal pernyataan Bapak yang menyebutkan ada yang mengucap pemerintah di perbankan dan berkaitan dengan usaha bunganya bisa 252 kelepasan itu kan juga bunga dari simpanan itu tidak mengalir kemasyarakat tapi keusahaan tertentu dihawat dari simpanan uang di simpanan uang perbankan itu kan menghambat belanja dalam menganggap yang belakangnya terakhir ya kalau sebetulnya kalau sebetulnya kalau kemampuan di kondisinya masih masih di oke dan apakah nanti Indonesia atau yang selamat Oke, terima kasih dua terakhir ya. Sudah cukup ya? Sekali lagi saya berbagi juga dengan Pak Karyoto berkaitan dengan teknik pencarian DPO. Nanti Pak Karyoto akan menyampaikan. Prinsipnya begini, kami tidak mungkin kemudian menyebut secara detail satu persatu mana-mana lokasi yang telah kami datangi, kami geledah. Kalau kami sampaikan, ya nanti malah DPO-nya tahu kalau kita kemana saja dan di tempat-tempat mana saja. Jadi prinsipnya yang sebelumnya Nurhati, kami juga sebelumnya juga hanya menetapkan bahwa kami sudah berapa kali, itu saja. Tapi tidak detail ke tempat-tempatnya. Sekali lagi ini bukan kami ingin menyembunyikan. Nanti kalau sudah ketangkep baru. Kalau belum, nanti kita sebutkan strategi kami malah habis. Pak Karyoto akan menyembunyikan lagi, Pak. Kenapa? Ya, ya, udah nanti. Nanti oke. Itu Pak. Artinya prinsipnya, selama proses penyelidikan-penyelidikan, tentu ada keterbatasan-keterbatasan yang tidak mungkin kami sampaikan. Itu dulu prinsipnya. Saya masuk kepada pertanyaan kedua. Komendagri, Pak Tito menyampaikan ada sekitar 252 triliun disimpan, terdiri dari 67 triliun rekening dari provinsi atau gubernuran. Ada 167, ada 176 dari kabupaten kota, ya. Yang ditengarai, diparkir, dan kemudian, ini versi beliau, ya. Bahwa keuntungan atau bunganya itu diduga tidak mengalir ke rakyat, tapi mengalir ke pengusaha tertentu. Apakah kemudian respon KPK? Respon KPK begini. Kalau sepanjang itu, disengaja untuk kemudian mendapatkan keuntungan tertentu, itu adalah bagian yang tidak dengan korupsi. Tetapi, kalau kemudian itu diparkir oleh bupati ataupun gubernur, karena memang mereka tidak bisa menggunakan, karena kondisi COVID-19 mengamatkan, dia tidak sadar bahwa keuntungan ataupun bunganya ternyata dimanfaatkan oleh pengusaha tertentu, berarti sesungguhnya yang sedang memanfaatkan itu yang salah bukan bupati atau gubernurnya. Tetapi kalau sengaja, artinya ada kesengajaan bahwa parkir saja, Pak Bupati, Pak Gubernur, supaya kemudian nanti bisa berbagi keuntungan, itu masuk bagian dari tidak bidang korupsi. Tapi itu semua, kami masih belum melakukan proses apapun. Ini masih perspektif normatif saja. Kami belum mendalami bagaimana motifnya, kenapa disimpan seperti itu. Itu kami tidak melakukan, belum memiliki data. Nanti kami akan mencoba mendalaminya. Jadi KPK akan lebih dahulu menggali data, mengumpulkan info dari Kementerian Degri tersebut, kemudian mengumpulkan data dan keterangan, baru lebih lanjut KPK akan menentukan sikap apakah melakukan proses penyelidikan atau tidak. Begitu yang dapat kami sampaikan. Untuk yang di PO, Pak Karyatoh, silakan ditambahkan. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Pertanyaan terus karena mencari politikus ya. Yang jelas, kami sampai saat ini sudah harus mencari. Dan kalau misalnya hidup akurati, kami sampai saat ini belum ada informasi kalau misalnya kita ingat. Kalau ingat, terima kasih-berasihat kematiannya, kami harus masih akan mencari. Dan nanti akan saya cipu terbaru ini dari cara-cara kami memberikan kepada masyarakat politikasinya. Apakah, kira-kira kalau sekarang ini rambutnya sudah bagaimana, kita harus bikin animasi-animasi. Ya, jangan opas. Tentunya ini juga tentang tempat-tempat, nanti kita akan cipu lagi tentang tempat-tempat mana yang sudah ditentuk. Ya, mungkin orang itu hari ini sudah di sana. Tidak tahu kembali di sana, tidak tahu juga. Selama manusia bergerak, ya, masih seperti itu. Akumat, benar-benar, tidak tahu juga sebenarnya yang mencari. Tapi yang ditanya, bukan hanya rumah itu, tidak tahu di sana. Maksudnya, saya bintang, yang diberikan kemampuan-kemampuan. Tunggu kami, Insya Allah nanti, ya, dalam waktu itu, tidak ada penanda-penanda, yang dari rumah, kalau tidak salah, akan dipertahankan, diberimbulkan, private-penimbulkan, dan yang lain-lain, nanti kita akan menambah personit untuk mencari. Tentu-tentu itu. Dan tentunya, di dunia sekarang ini, dunia ini, juga ada jualan. Daya pendapatan semaksimal mungkin. Dan tentunya, saya minta juga dari kumas, Pak Ali, untuk memberikan peluang kepada masyarakat. Kalau yang tahu, silahkan di asimpan kasih. Walaupun atas berantai. Terima kasih. Baik, terima kasih. Terima kasih, kawan-kawan semuanya. Terima kasih juga, Pak Dr. Fon, Pak Kasi Pato. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih.